Oke semuanya apa kabar? Kita ketemu lagi di video kali ini gue mau bikin video moto vlog pertama kali ya Dengan kamera action cam yang asli karena sebelumnya gue pernah bikin tapi itu pake kamera hp Dan gue kurang puas sama kamera hp meskipun emang bagus cuman kurang ini ya kurang lebar ya Jadi kameranya tuh kurang luas gitu Ya dikarenakan kamera dari hp kurang luas ya view nya Jadi akhirnya gue memutuskan untuk beli action cam yang asli aja Dan pilihan pertama gue adalah B Pro Alpha Edition Mark 3S Gue memutuskan beli ini karena gue liat di Youtube reviewnya banyak yang bagus dan harganya juga terjangkau Dan akhirnya gue beli ini dengan harga second dari Facebook 900 ribuan Kalau barunya 1 juta lebihan lah ya kayaknya Nah ini gue second 900 ribu Tapi gue gak lama bahkan gue gak sempet pake ini buat upload di Youtube Karena kualitasnya menurut gue kurang ya Gue kecewa sih sama kualitasnya karena mau isinya tuh terlalu banyak gitu Terlalu gak enak diliat lah kayaknya kalau di upload ke Youtube Jadi akhirnya ya dikarenakan gue kecewa Gue akhirnya memutuskan untuk beli GoPro aja sekalian deh Daripada setengah-setengah beli 900 ribu kita kecewa kan Lebih baik mahalan dikit tapi kitanya seneng gitu Akhirnya gue memutuskan beli GoPro Hero 8 Nah ini harganya di 4.725.000 Kalau gak salah ya sekitar segitu Gue beli di Sope Nah maka dari itu ini adalah video moto vlog pertama gue dengan GoPro Hero 8 Sekalian testing aja kualitasnya gimana Dan Bipro ini yang udah gue beli daripada saya gak kepake Akhirnya gue putusin untuk dijadiin kamera kedua untuk di depan Jadi ada 2 angle biar gak terlalu bosen ya Jadi ada angle yang ke depan ada angle yang ke gue sendiri gitu oke Nah testing video ini gue keluar sama anak dan istri gue Mau beli nugget ya dan sosis Anak gue suka banget sama nugget, sosis gitu Terus sekalian mau ngebahagiain istri Soalnya kemarin dia udah marah-marah gara-gara gue beli GoPro Hero 8 mahal ya Padahal duit lagi pas-pasan tapi maksain beli Jadi ya biar dia agak seneng gue ajak dia ke dandan buat beli alat-alat make up lah ya Jadi biar semuanya happy gitu ya Oke langsung aja ini dia videonya Wih mantep ini mah Testing cek 1,2,3 Oke Ini tes Dua kamera ya Jadi gue sekarang pake GoPro Hero 8 Soalnya Iya pak Soalnya Bipro nih yang depan nih Gue jadiin kamera depan mengecewakan ya Kurang memuaskan Jadi Ini lagi testing aja nih Udah kayak vlogger-vlogger aja liat deh kameranya Jadi ada dua kamera ya Buset dah Aduh Aman gak ya ngeri jatuh coy Aduh Jatuh gak ya Nanti ke ATM dulu Wina ngambil duit aja kali ya Wina yang ngambil duit Bisa kan Seseran mau ngambil berapa Sampai jumpa 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 selamat menikmati oke kita isi bensin dulu ya oke lanjut ternyata enak ya ada 2 kamera gitu jadi gak bosen angle nya gak ke jalan terus gitu ada yang ke depan juga ini juga sekalian ngetes nih GoPro ini buat berapa lama nih ininya apa baterainya ya kira-kira berapa menit nih berapa jam nih ada hitungan jam gak ini ini gue mau ke arah Sodong ya arah Sodong beli ini mau nanti aja kali beli itu mah ke dandan dulu aja ya katanya mau ke dandan biar sekalian biar winanya agak adem kalian ngetes kamera nih udah 2 menit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini motor CS1 gue alhamdulillah masih aman ya cuman ini doang nih speedometer seperti biasa sunburn jadi udah mulai mudar yang tengahnya tapi kalau mesin gue pernah nyoba sampai 100 lebih masih bisa nanti gue kapan-kapan deh nyoret gitu ya sore-sore riding gue rekam sekalian motor vlog sekalian bikin motor vlog nanti gue tes kira-kira motor gue masih buat berapa jauh gitu berapa cepet aduh becek-becek berapa ea berapa ea Rp. 20.000 aja kali ya Rp. 25.000 takut ini banjir Rp. 25.000 aja deh Rp. 25.000 aja deh Rp. 26.000 aja deh selamat menikmati 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 video kita